Seorang pencuri bernisial MAA nekat mengambil pakaian dalam sepatu dan celana beberapa merek di pusat perbelanjaan Ramayana di Jalan Tipar Gede, Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus menginap di dalam pusat perbelanjaan itu. Di lansir oleh kompas.com, MAA merupakan warga kecamatan larangan kota Tangerang, Banten. Kepala Polres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan pelaku masuk dan bersembunyi di Ramayana pada Kamis 13 Agustus. Pelaku kemudian beraksi saat toko sudah tutup. Dalam aksinya, pelaku merusak beberapa pintu ruangan dan lemari perangkas. Pencurihan itu terungkap saat pelaku berusaha keluar gedung pada Jumat 14 Agustus segera pukul 9.30 waktu di sebagian barat. Saat takan keluar, pelaku diketahui petugas Satpam. Pelaku lantas ditangkap oleh petugas. Kasus itu kemudian ditangani oleh unit risers kriminal Polsek Cita Miang. Adapun saat ini, pelaku sudah ditahan di rumah tahanan Polsek Cita Miang. Sementara barang bukti yang disita yakni 1 ponsel, 1 pak celana dalam, 1 pasang sepatu, 2 celana, 1 kaos dalam, 1 pasang kaos kaki, dan 1 kemeja. Atas penjurian itu, Ramayana melaporkan kerugian sekitar 3.167.000. Pelaku terancam di penjara paling lama 7 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!